Ini adalah perjalananku bulan Juni lalu saat mendaki Gunung Semeru, gunung tertinggi di Jawa dan tertinggi keempat se-Indonesia. Ini adalah perjalananku tanpa kru taraksa. Kali ini aku mendaki bersama Aji, Naupal, Mas Cerut alias Lutfi dan juga Doriski. Kami menempuh perjalanan dari kota kami ke diri menuju Ranupani kurang lebih sekitar 5 sampai 6 jam. Dan sepanjang perjalanan kami sering berhenti untuk beristirahat agar di perjalanan kami tidak mengantuk. Dan kami sampai di Ranupani pukul 8 pagi. Ya, kita sudah berada di Ranupani. Kawannya dingin sampai mengeluarkan asap. Setelah memarkirkan kendaraan, Kami pun sarapan terlebih dahulu untuk mengisi perut kami sebelum memulai pendakian. Setelah selesai sarapan, aku dan Naupal pergi ke Loket untuk menyerahkan bukti pembayaran dan berkas-berkas untuk ditukar menjadi Simaksi. Dan di sana antrianya sangat panjang sekali. Setelah menunggu hampir setengah jam, kami pergi ke ruang briefing. Kami di briefing dengan banyak orang oleh petugas Taman Nasional Bromo Tenggir Semeru Tentang peraturan saat mendaki Gunung Semeru. Selesai briefing, kami segera berkemas dan bersiap-siap untuk segera memulai pendakian. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. setelah menyusuri jalan berasbal kami harus pergi ke pos pemeriksaan tiket terlebih setelah itu baru kami boleh melakukan pendagian sampai lah di pos 1 di pos 1 banyak warung-warung yang berjejer dan berjualan kami beristirahat di sini sejenak sambil menikmati aneka jajan menuju pos 2 dari kejauhan Puncak Semeru nampak gagah menantang kami untuk tetap bersemangat untuk terus melangkah selepas pos 2 aku melewati jembatan merah jembatan yang sangat khas dari Gunung Semeru ini jembatan yang instagramable buat foto-foto pos 3 sama saja dengan pos 1 masih banyak warung-warung berjejer di sini kami beristirahat sejenak dan bersiap untuk melewati jalur yang cukup menanjak dan menguras tenaga di perjalanan menuju pos 4 aku disuguhkan dengan pemandangan Samudera Awan yang sedikit membuat aku kembali bersemangat inilah Ranu Kumbolo surga Gunung Semeru yang keindahannya takkan pernah legang oleh waktu Masih agak jauh Halo kita sudah sampai di di sini di sini Wa Anu Kumbolo tapi ke camping duanya masih agak jauh aku dan Mas Trud sampai terlebih dahulu di Ranu Kumbolo karena hari mulai menjelang malam aku segera membangun tenda di sini di sini atau Halo ini kami sudah sampai di Ranu Kumbolo di dalam itu ngapain hal yang perlu diperhatikan saat di Ranukumbola adalah jangan sekali-kali berenang di danau ini karena ini adalah danau sakral bagi para umat Hindu di sini ingat jaga tata krama karena dimana bumi dipijak maka disitu langit dijunjung hormati adat istiadat setempat karena kita adalah tamu kita cari air untuk kehidupan sehari-hari pita air pun susah coklat susu guys masak apa mas masak gosong mas oh masak gosong oh iya gak apa-apa pokok bisa dimakan ya oh iya iya gak apa-apa pokok bisa dimakan ya ketika malam menjelang Ranukumbola sangat indah penuh dengan kelap-kelip bintang dan gugusan lima sakti yang tidak pernah ada di kota dengan suhu dingin yang menembus tulang kami menghangatkan dengan kopi dan jandaan dan kami pun tidur untuk memulai pendagian esok pagi lagi terima kasih sudah menonton videoku kali ini jangan lupa klik like, komen, dan subscribe dan jangan lupa tonton part kedua terima kasih sampai jumpa salam taraksa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati